Ibu kota Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan, masih lumpuh akibat diterjang banjir bandang, Kalumpur, dengan ketinggian mencapai 3 meter, masih menutupi rumah warga. Sementara aliran air, sungai belum surut. Aksi jalan teran Sulawesi yang menghubungkan jumlah provinsi di Pulau Sulawesi juga masih lumpuh. Petugas BPBD setempat membantu warga mengevakuasi barang berharga milik warga setempat melakukan pencarian terhadap korban yang hilang. Saat ini belum ada data resmi jumlah rumah yang hanyut terbawa banjir bandang. Pemerintah setempat terus melakukan pendataan dan menyuplai kebutuhan logistik, khususnya bagi pegongsi yang menumpang di rumah-rumah warga yang berada di dataran lebih tinggi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi banjir bandang, Luhu, Sulawesi Selatan, sudah bersama kami ada Kepala Kantor SAR, Makassar, Bapak Mustari. Selamat siang, Pak Mustari. Selamat siang, Mbak. Pak Mustari, ini bagaimana situasi wilayah di Masamba saat ini? Dapat kami laporkan, saat ini tim Sar Masarnas bersama tim Sar Gabungan, Teknik Tori, dan teman-teman mahasiswa masih fokus melakukan pencarian di tiga tempat, yaitu Desa Radak, Patembuah, dan Masamba sendiri. Bagaimana proses evakuasi yang masih terus berjalan, Pak? Ya, saat ini tim Sar Gabungan masih melakukan pencarian yang diduga tertimbun di tiga tempat, yaitu Desa Radak, Patembuah, dan Masamba sendiri. Sejauh ini ada berapa jumlah korban yang masih dalam pencarian? Untuk saat ini, korban yang sementara kita duga hilang itu 23 orang, 23 orang. Update sekarang, yang meninggal itu 16 orang. Selamat 10 dalam hal ini yang luka-luka. Demikian, Pak. Baik, dari data ada berapa jumlah kepala keluarga yang terdampak dari banjir bandang ini, Pak? Data yang kami peroleh sampai saat ini, yaitu 156, 156 kakak, 655 jiwa. Baik ya. Apa fokus utama dari tim Sar saat ini, Pak Mustari? Ya, kami dari Pasarnas bersama Pintar Gabungan masih fokus melakukan pencarian yang diduga 23 orang. Dimana 23 orang ini kemungkinan berada di tiga lokasi, yaitu Desa Radak, Patembuah, dan Masamba. Apa kendala yang dialami dalam proses evakuasi, Pak Mustari? Kendala kami saat ini di Lepangan, yang pertama karena cuaca masih berawan dan berkontensi hujan. Kami bersama dengan kepolisian, masamba sekarang masih melakukan koordinasi dan terus melakukan pencarian di tiga tempat tersebut. Demikian, Pak. Bagaimana dengan lokasi pengungsian bagi warga yang terdampak banjir bandang ini? Untuk warga pengungsi, sudah ditangani oleh kumurus tempat dalam IBPD dan Dino Sosial. Ada beberapa lokasi, saya lihat di Lepangan, itu pengungsian warga. Demikian, Pak. Kemudian, apa yang paling dibutuhkan saat ini bagi para pengungsi di sana, Pak? Untuk kebutuhan pengungsi, mungkin ya kebutuhan pokok ya. Tapi kami dari Pasarnas masih fokus dalam proses pencarian yang diduga 23 orang yang hilang. Demikian, Pak. Baik. Bagaimana dengan akses menuju tiga titik yang tadi Bapak sebutkan yang terdampak banjir bandang ini, Pak? Untuk akses desa Tadam menuju Patambua ini masih tertutup. Namun, tadi pagi saya langsung ke lokasi alat berat sudah mulai melakukan pembersihan terhadap bandan jalan yang tembus sampai masamba. Termasuk yang warga-warga rumah yang tertumbuh tanah loktor. Demikian, Pak. Bagaimana dengan tim yang tidak ikut dalam proses evakuasi di sana, Pak? Saat ini di Kepangan, tim tergabungan total 140, Pasarnas 32, 140 potensi terjadi dari TNI Polri. Dan teman-teman, tar mahasiswa dan masyarakat sempat bekerjasama melakukan proses pencarian yang diduga tertimbun. 23 orang, Pak. Baik, terima kasih untuk sementara Pak Mustari untuk informasinya di Anyu Siang. Waspada terhadap ibu yang memiliki bayi karena bayi rentan akan tertular virus COVID-19. Bayi berusia satu bulan asal Kabupaten Jemberana, Bali, positif COVID-19. Memasuki new normal, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Jemberana kian meningkat. Bahkan dalam sehari, lima kasus bertambah di Kabupaten Jemberana, Bali. Salah satunya, seorang bayi berusia satu bulan asal desa Yehembangkangin, kecematan Mendoyo, ditemukan positif COVID-19. Bayi sempat dirawat di Puskesmas Perkutatan dan RSU Negara sebagai pasien non-COVID-19, namun karena kondisinya terus menurun, bayi dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Sanglah. Ibasnya, sembilan orang paramedis di RSU Negara yang sempat kontak dengan sang bayi menjalani isolasi mandiri. Nah, kemudian di Sanglah, karena si bayi tersebut yang satu bulan ini ada riwayat demam, maka dikategorikan PDP, kemudian diswebelah bayi tersebut. Diswebelah bayi tersebut, dilakukan pemeriksaan PCR, dan ternyata positif COVID-19, sehingga dirawat di Masa Sakit Sanglah bayi tersebut. Terkait dengan orang tuanya, jadi orang tua dari bayi tersebut memang berdomisili di Denpasar, berdomisili di Denpasar. Jadi, ibunya ibu rumah tangga, kemudian ayahnya bekerja di profesi supir kreko di Denpasar. Akibatnya, sejumlah paramedis atau petugas kesehatan yang sempat merawat pasien bayi tersebut menjalani isolasi mandiri dan dilakukan pengambilan swab. Sedangkan untuk kontak dekat dari bayi ini, masih dilakukan tracking oleh gugus tugas COVID-19 ke Bupaten Jemberana. Kita sudah tersing kontak, mulai dari IGD sampai ruangan perawat enak. Tadi sudah kita swab semua, kita kontak dan kita karantina terwasi mandiri di rumah. Berapa orang perawatan lalu? Yang di IGD dua tenaga perawat, kemudian di ruangan ada sembilan. Jumlah pasien positif corona di Pulau Dewata, Bali 2.358 orang. Untuk pasien sembuh 1.572 orang dan pasien meninggal 27 orang. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, Ainews melaporkan. Tak hanya Bali, di Kanjuk, Jawa Timur, bayi laki-laki berusia dua hari tertular dari ibu yang melahirkan terjangkit virus corona. Kini bayi tersebut masih dalam perawatan khusus di RSUD Kanjuk. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, terus mengalami peningkatan. Dalam sepekan, 6 orang bertambah hingga 133 warga Nganjuk positif COVID-19. Satu di antaranya adalah seorang bayi laki-laki berusia dua hari. Ia tertular dari sang ibu yang juga positif corona. Hingga kini bayi tersebut masih menjalani perawatan khusus dari tim medis di RSUD Nganjuk. Tim yang menangani si bayi memutuskan tidak memberikan asih dari ibunya yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Dan untuk mengetahui kondisi bayi yang tertular, virus corona sudah bersama kami ada ketua tim penanggulangan. Virus corona RSUD Nganjuk, Dr. May Budi Prasetyo. Selamat siang, Dr. May. Selamat siang. Baik, Dr. May, sejauh ini bagaimana penanganan bayi yang sudah terkonfirmasi terjangkit virus corona? Alhamdulillah, ini enggak lola ya. Alhamdulillah kondisi bayi dan ibunya sehat-sehat saja. Artinya ringan, kecela ringan. Bagaimana penanganannya di rumah sakit, dokter? Penanganan mulai sebelumnya ya, pria ya. Jadi ibu ini ceritanya 29 Juni itu rapid positif. Kemudian tanggal 2 Julinya itu in part 2. Kita evakuasi ke rumah sakit, jam 12.30 lahir bayi laki-laki itu. Posisi ibu rapid positif, bayi belum jelas statusnya. Maka kita pisah. Ibunya masuk isolasi, yang akhirnya swab-nya positif. Ibunya positif. Bayinya juga dipisah dari neonapis yang sehat. Kemudian kita swab, hasilnya menyusul positif. Maka kedua-duanya sekarang gabung di ruang isolasi yang sama. Baik, artinya memang ibu dan bayi sudah menjalani swab tes dan hasilnya positif. Nah, sementara bagaimana dengan kondisi ibu dari sang bayi? Baik saja, kondisinya memang baik. Tidak ada masalah dengan kondisi fisiknya. Baik, untuk kedepannya dokter, bagaimana penanganan apakah bayi dan juga ibunya ini memang dipisah untuk sementara? Tidak, ini karena sudah dibuktikan dua-duanya positif, maka dua-duanya isolasi. Jadi bisa ramad gabung. Ada, hanya pemberian aslinya yang kita masih khawatir, maka kita berikan formula. Baik, bagaimana isolasi yang memang diterapkan di rumah sakit untuk bayi dan juga ibu ini? Ya, jadi gini, kalau ibu itu rapid positif ataupun confirm, maka isolasi di ruang isolasi tekanan negatif. Bayinya yang belum jelas, statusnya kita pisah dengan ibunya, juga pisah dari neonatus yang sehat. Sampai dibuktikan aman. Nah, kalau bayi, ibu itu positif, bayi itu positif, maka dua-dua positif bisa isolasi dalam rawat gabung. Kalau ibunya positif, bayinya negatif, tentunya kita sementara pisah. Baik. Apakah sejauh ini pihak rumah sakit juga melusuri kontak dengan tim medis terhadap bayi dan ibu ini, Pak? Ya, benar. Jadi, dalam sebetulnya proses persalinan yang spontan dan sudah menggunakan APD level 3, karena ibunya itu rapid positif, maka kita sudah menggunakan APD level 3. Dalam waktu setengah hari, bayinya juga nyusul sweat, tetapi hasilnya dua-dua positif. Maka kita tidak tahu secara literatur belum dilaporkan ada infeksi vertikal. Sementara kita sudah menggunakan APD level 3, maka yang kita lakukan seluruh petugas yang menangani neonatus ini, baik itu di ruang perawatan bayi, baik itu di VK, persalinannya, semuanya menjalani sweat langsung. Dan Alhamdulillah hasil sweat itu seluruh petugas negatif. Nah, itu tambah bingung kita. Baik, dokter. Laporan, ya. Dokter, selain pembatasan pemberian ASI, apakah ada penanganan atau strategi khusus yang diterapkan dari pihak rumah sakit? Strategi khusus kita memberikan, menyiapkan beberapa ruangan, ya. Neonatus sehat sendiri, neonatus sepatut belum jelas, tapi dari ibu retip positif, sweat, tanukor, ibu confirm, terpisah. Kalau ibu dan bayinya terbukti sama-sama confirm, baru gabung. Begitu. Baik, terima kasih dokter May sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang. Kabar duka menyelimuti jajaran Pemprov Jawa Timur. Kepala Bapeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rudi Erbawan Nahyu Lianto meninggal dunia, usai berjuang melawan corona. Almarhum dirawat di rumah sakit, dokter Sutobo selama dua minggu dan mengalami gejala sesak nafas. Duka mendalam bagi Pemprov Jawa Timur. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Jawa Timur, Rudi Erbawan Nahyu Lianto meninggal dunia setelah berjuang melawan COVID-19 di RSU, dokter Sutomo pada selasa malam. Almarhum adalah sosok yang sangat berintegritas dan seorang pekerja keras. Sebelumnya, rapid test digelara di kantor Bapeda Provinsi Jawa Timur. Diketahui sebanyak 21 orang reaktif, salah satunya adalah Kepala Bapeda Jawa Timur. Ia terdeteksi gejala COVID-19 dua hari sebelum meninggal dan langsung menjalani perawatan di rumah sakit swasta. Karena kondisi masih belum stabil dan mengalami sesak akhirnya dipindahkan ke rumah sakit dokter Sutomo, Surabaya. Namun pada selasa malam, Kepala Bapeda Jawa Timur, Rudi Erbawan Nahyu Lianto meninggal di rumah sakit. Kantor Bapeda Jawa Timur sudah seminggu di lockdown. Semua ruangan disemprot disinfektan. Dan saat ini, sebagian ISN masih bekerja di rumah. Dari Surabaya Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainyus Maporkan. Kantor TVRI Sumatera Selatan mulai hari ini menerapkan kebijakan lockdown. Kebijakan tersebut setelah seorang karyawan yang dinyatakan positif COVID-19 meninggal dunia. Aktivitas di kantor TVRI Sumatera Selatan di jalan balap sepeda Lorok Pak Jawa Palembang terhenti. Mulai hari ini, TVRI Sumatera Selatan menjalani kebijakan lockdown. Kebijakan diambil terkait seorang karyawan yang positif COVID-19 dan meninggal dunia pada Sabtu pekan lalu. TVRI Sumatera Selatan meliburkan karyawannya selama satu pekan ke depan. Selama lockdown, kantor TVRI Sumatera Selatan akan disterilisasi. Direktur TVRI Sumatera Selatan mengatakan upaya ini untuk menghilangkan efek psikologis karyawan lain karena rekannya meninggal akibat COVID-19. Selama masa lockdown, pihaknya akan melakukan sterilisasi di kantor TVRI Sumatera Selatan. Kami, TVRI Sumatera Selatan melakukan pembatasan kegiatan ini karena ada seorang pegawai TVRI Sumatera Selatan yang meninggal dunia dan hasil labornya menyatakan bahwa positif COVID-19. Terima kasih.